Nah, sekarang kita akan melakukan implementasi untuk modul autentikasi sehingga hanya user yang sudah login saja yang dapat mengirimkan feedback. Nah, menariknya dari Core sendiri sudah menyediakan fitur autentikasi ini dengan memanfaatkan table member yang sudah disediakan sedari awal. Kita hanya perlu melakukan sedikit setup untuk membuat atau mengaktivasi fitur login, logout, dan registrasi dengan menggunakan Core. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu halaman untuk registrasi dan untuk melakukan registrasi member atau registrasi user, kita bisa memasukkan atau input data ke table member yang ada di Core. Jadi kita akan bikin sebuah halaman baru yang namanya register.js di folder src.pages. Dan halaman registrasi ini adalah form yang nantinya akan melakukan input data ke Core sehingga kita butuh melakukan management form dengan menggunakan local state saja. Oke, jadi kita harus import dulu state dari react dan juga kita akan membutuhkan for context dari for context.js di folder src. Lalu form registrasi ini memiliki beberapa field yang pertama adalah name atau nama. Jadi kita set saja untuk masing-masing form. Masing-masing item form itu kita gunakan state local. Kemudian kita butuh email. Lalu kita butuh juga password. Dan terakhir kita butuh sebuah field lagi yaitu confirm password. Confirm password. Dan sekarang kita akan mulai mendesain atau membuat halaman registrasi. Kita buat sebuah box. Kita namakan saja outbox. Kemudian di dalamnya ada sebuah div lagi dengan nama header. Lalu di dalamnya ada header level 2. Lalu di dalamnya ada header level 2. Terima kasih. selamat menikmati dengan method POST dan di dalam formnya ada beberapa item lagi yaitu sebuah div dan di dalam divnya ada label untuk full name atau nama dan sebuah input dengan type nya adalah text dengan name nya adalah full name value nya adalah name yang ada di state kemudian required untuk memastikan datanya harus kita isi dan ditambahkan juga event on change jadi ketika perubahan kita akan update ke state dan menggunakan anonymous function saja berikutnya untuk email kita duplikasi saja full name ini menjadi email kemudian ini juga email lalu type nya juga email namenya email value nya email set email kemudian untuk password atml nya adalah password dan label nya adalah password disini type nya juga password name nya password value nya password dan set password dan terakhir dan terakhir kita butuh satu div lagi untuk confirm password confirm password confirm password confirm password confirm password type nya ini password name nya adalah confirm password dan tidak lupa terakhir kita membutuhkan sebuah button untuk submit register button oke kemudian kita ke app.js dan kita registrasikan routes baru yaitu register disini kita tambahkan route baru register dengan komponen adalah register yang harus kita import terlebih dahulu kita save semuanya cek di browser disini core context memang betul sudah didefinisikan tapi belum digunakan tidak masalah ini hanya warning dan kita bisa kemudian cek di browser sekarang sekarang di browser kita bisa mengakses halaman register dengan menambahkan url register seperti ini namun hasilnya masih keliru karena disini masih homepage karena ada sedikit kesalahan dalam menempatkan routernya kita kembali ke text editor nah disini seperti yang teman-teman lihat route registernya saya tambahkan di bagian paling bawah dan sebagai pengetahuan tambahan route ini berlaku dari atas ke bawah jadi dia akan cek apakah dia masuk ke feedback tidak cocok apakah dia masuk ke slash ya ternyata mirip cocok dan akhirnya dia menuju ke bawah akhirnya dia tidak menuju ke bawah sehingga dia akan menampilkan main kita bisa punya dua solusi yang pertama adalah kita tambahkan exact path gitu ya atau kita bisa pindahkan register ini ke atas seperti ini dan biar aman kita tambahkan exact jadi hanya slash aja kalau slash yang lain itu masuk ke route yang berkaitan kita save kembali dan kita akan cek lagi di browser dan sekarang halaman registrasinya sudah muncul kalau kita balik ke halaman utama dia tetap ke halaman utama dan kalau kita kebalik lagi ke register registernya sudah muncul selamat menikmati